Rema hari ini, Amsal 3 ayat 5 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tak bisa dipungkiri, saat-saat ini adalah masa yang dirasa sulit bagi Dina dan keluarganya. Bagaimana tidak, semenjak pandemi, kondisi keuangan mereka belum pulih dan banyak tagihan-tagian yang harus dibayarkan. Dina sudah berupaya maksimal mungkin dengan mulai melepas satu persatu asetnya. Akan tetapi, tetap saja, belum bisa menutup kebutuhan keuangannya. Setiap kali hendak mendapatkan proyek baru, ada saja alasan gagal atau batal. Dina pun tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan, meratapi masalah keuangan yang sedang dihadapi. Dina dan suami justru mulai terlibat dalam pelayanan di gerejanya, dan mulai mengikuti persekutuan doa. Iman Dina semakin hari semakin dikuatkan dan ditegukan. Namun, di tengah kondisi yang dialami, terkadang Dina mendengar ada suara-suara yang melemahkan imannya. Suara yang berkata, kamu tidak akan berhasil lagi, semua usahamu sudah gagal. Namun, Dina berusaha tetap fokus pada suara dan janji Tuhan, bukan pada perkataan manusia atau perkataan iblis. Meskipun keadaan belum berubah, Dina percaya, waktu Tuhan adalah yang terbaik baginya dan keluarganya. Mungkin di antara kita saat ini juga sedang menghadapi masalah yang sulit. Terkadang, cibiran atau gunjingan dari orang-orang di sekitar kita terdengar ke telinga kita. Jikalau demikian yang sedang kita hadapi, belajarlah untuk menutup telinga akan suara-suara negatif yang asalnya bukan dari Tuhan. Belajarlah untuk hanya berfokus pada suara Tuhan saja, bukan pada suara manusia. Suara dari Tuhan pasti akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, pengharapan, dan penghiburan. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Janjinya, ya dan amin. Dan ia pasti mengenapinya. Inilah masa panen bagi kita semua, dan inilah waktunya kita semakin dibawa Tuhan naik terbang tinggi, melewati semua pergumulan masalah dan keadaan kita. Apakah Anda sudah bisa berfokus pada mendengar suara Tuhan saja? Jika sudah atau belum, mengapa? Mengapa Anda tidak boleh fokus pada perkataan manusia? Bagaimana agar Anda bisa fokus mendengar suara Tuhan? Tuhan Yesus, apapun yang sedang kami hadapi saat ini, mampukanlah kami untuk selalu berfokus pada suaramu saja, bukan pada suara manusia. Kami percaya mujizatmu akan kau nyatakan, dan kau akan semakin membawa kami terbang tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.